Oke, sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju pulau sutan dan beberapa spot wisata lainnya yang ada di kawasan wisata mande. Nah, jadi ini adalah perjalanan kita untuk trip pulau kali ini, di mana kita bertolak dari Dermaga Labuan Sundai Resort. Nah, jadi dari Dermaga Labuan Sundai, kita akan berkeliling di kawasan wisata mande ini, dan kita akan melewati beberapa spot wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal ya, yang dari Sumatera Barat maupun yang dari luar Sumatera Barat. Nah, jadi ini adalah perjalanan menuju ke pulau sutan. Nah, jika cuacanya bagus dan mataharinya bersinar terang ya, kalian bisa melihat ke dasar laut yang kita lewati kali ini, dan di bagian yang terdekat dari pulau sutan ini, dasarnya kelihatan cukup dangkal ya, tapi ini posisinya dia tidak rata, jadi ini dia melandai ya, nah, ini ada bagian yang kelihatannya dangkal, tapi juga yang bagian biru gelap itu adalah yang bagian yang lebih dalam. Nah, di pulau sutan ini mirip sama di pulau pagang ya, jadi di sini banyak wisatawan yang menghabiskan ya, waktu liburannya dengan bersantai di area pantai, ataupun nikmati wahana permainan air ya, yang disediakan oleh para pengelola di pulau sutan ini. Nah, ini dermaga pulau sutan, dan kita akan segera merapat, jadi buat yang kita tumpangnya akan merapat, jadi kita akan turun di sini untuk rehat sekitar 30 menit, nah, kita akan bersantai dulu di sini. Kebetulan kali ini, gue buah rombongan dari kota Padang, jadi ada rombongan yang ingin trip pulau, yang berkeliling, nah, ini kita merapat dulu ke dermaga pulau sutan. Jadi, pulau sutan ini berjarak sekitar 15-25 menit lah ya, dari Labuan Sundai, dan di sini juga kalian bisa lihat sendiri, ini hamparan dari pulaunya juga rame, diisi oleh para warga lokal, ada yang berjualan, ada yang menyewakan wahana permainan, nah, jadi yang mau bawa anak ke sini, ini juga pas ya, ada banyak permainan yang bisa dipilih, yang bisa disewa oleh anak-anak, nah, jadi, pas nih. Nah, buat kalian, jangan khawatir, ke sini merasa haus, karena di sini juga banyak pedagang yang menjajakan, kelapa muda, nah, pastinya dong, kalau kita ke pantai, nah, kita mesti cobain kelapa muda ya, nah, jadi dermaganya ini bisa diisi oleh sekitar 10-15 kapal ya, nah, jadi dari dermaga ini kita cuma perlu berjalan sedikit, dan ini kelihatan di sana lemaknya ada pulau sutan, jadi dia sutan ya, bukan setan, namun dari penulisan hurufnya ini, sekilas kelihatan kalau dibaca itu seperti pulau setan, yang aslinya adalah pulau sutan, nah, yang hobi main wahana air, ini ada donat, kemudian juga ada apa lagi nih, ada ufo ya, nah, ini yang lagi ditarik oleh speedboot, jadi ini wahana permainan airnya, nah, jadi ini, para pengunjung bisa nikmati wahana air seperti ini, jadi nanti akan ditarik oleh speedboot, ya, itu sekitar 5-10 menit, nah, yang ini yang lebih seru nih, ini banana boot, jadi yang khusus banana boot ini, ya benar, seperti namanya banana ya, ini kayak pisang, nanti akan dinaiki oleh para pengunjung ya, akan menjajal, nah, ini sekali naik untuk satu orang nih, dikenakan biaya sebesar 30.000 rupiah, nah, ini untuk area pantai sendiri, masih bersih lah ya, cukup bersih lah, dan ini para pengunjung yang lagi ditarik oleh speedboot, nah, ini terdengar suara mereka itu yang kegirangan, karena naik berana boot itu sensasinya beda loh, kita kayak naik motor ya, bisa tertarikan terasa, nah, cuma karena ini di laut, jadi ini, suka-suka orang bootnya aja nih, orang speedbootnya, mau aja belok kiri atau belok kanan, nah, nanti, di akhir sesi, para pengunjung ini akan dicampakkan ke laut, nah, bahasanya seperti itu, jadi mereka akan dijatuhkan, ya, itu untuk penambah kesan seru ini aja sih, tapi ini enggak asal jatuh ya, ini dipilih lokasi yang cukup langkal, nah, ini juga ada wahana UFO ya, nah, seperti ini, jadi, pengunjung bisa memilih mau main wahana yang mana, termasuk juga ada jet ski nih, kalau untuk jet ski mungkin sedikit lebih mahal, jet ski ini 150 ribu ya, biaya sewanya untuk sekali jalan, ya, tapi untuk jet ski yang ini lah ya, lebih asik lah ya, nah, ini, bagi rombongan yang udah selesai, berkunjung ke pulau sutan, nah, bisa lanjut ke pulau-pulau lainnya, yang ada di kawasan wisata Mandeh, dan ini kita lagi snorkeling ya, nah, ini area snorkeling, nah, sekalian kita juga bisa kasih makan ikan di sini, ini ada banyak ikan yang ada di dekat pulau Sironjong ini ya, nah, ini ada ikan todak namanya, kemudian juga ada berbagai jenis ikan lainnya ya, ini kalau ditanya nama ikan, gue bingung nih, mau jawab apa aja nama ini, tapi yang pasti di sini, kalian bisa kasih makan ikan dengan biskuit ya, biskuit kering, dan ini sebuah kesenangan tersendiri ya, bagi para wisatawan, karena jarang-jarang kan, kalian kasih makan ikan di laut, nah, paling kasih makan ikan cuma di akwarium, nah, kalau di sini, kalian bisa kasih makan ikan dengan biskuit ya, nah, ini cukup dangkal, ini paling sekitar 1,5 sampai 2 atau 3 meter ya, nah, dari sini kita lanjut, kita mengunjungi area Sironjong Ketek, ini pulau kecil ya, pulau karang yang banyak digunakan orang untuk, beratraksi jumping ya, melompat dari atas karang itu ke laut, nah, ini yang sering nih, orang bikin foto-foto yang instagramable ya, di sini, yang untuk sekedar jumping dari karang ini, meloncat ke bawah, tapi ini disarankan hanya bagi kalian yang mahir berenang ya, jadi, biar menghindari risiko yang tidak diinginkan, nah, melompat dari atas itu, jadi, ketinggiannya sekitar, ada sekitar 4 sampai 5 meteran lah ya, nah, melompat ke bawah, ya, sensasi jangan tanya, ini hanya orang-orang yang bisa naik aja nih, yang bisa berenang aja, yang bisa merasakan serunya, oke, dari sini kita bertolak, kita menuju ke lokasi lain ya, yang ada di Kawasoni Sotamande, dan selanjutnya, kita akan berkunjung ke kawasan hutan mangrove atau hutan bakau, nah, jadi, di Kawasan Wisata Mande ini, juga terdapat area yang ditumpui oleh vegetasi bakau ya, nah, hutan mangrove ini, merupakan sebuah area yang, juga dijadikan objek wisata oleh, para pemandu wisata di daerah Mande ini, di mana nanti, saat kita masuk ke dalam Kawasan Mangrove ini, kita akan menjumpai, aliran air sungai ya, dari sungai atau air tejun muruh ya, well, ini adalah akhir dari tripulo kita kali ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya, gue Bapak Bakers, pamit, Assalamualaikum Wr. Wb.